Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Lady Creator Di video kali ini saya akan membahas tentang Ciri-ciri kampas kupling yang Sudah tipis Tapi sebelum lanjut Kalian semua harus mengetahui penyebab-penyebab Kenapa kupling kalian sempat habis Penyebab yang pertama adalah Kebiasaan menggantungkan kaki Ke pedal kupling Jadi buat kalian semua yang mempunyai kebiasaan Menempelkan kaki Ke pedal kupling Maka kalian harus segera Menghilangkan kebiasaan tersebut Karena ketika kalian semua Menempelkan kaki ke pedal kupling Maka itu Tanpa sengaja kalian akan menginjak Sedikit pedal kupling Dan menekan Kampas kupling Yang akhirnya akan membuat Kupling slip dan cepat habis Kemudian kebiasaan yang kedua adalah Kebiasaan setengah kupling Jadi buat kalian semua Yang punya kebiasaan-kebiasaan Melakukan setengah kupling Itu harus segera dihilangkan Atau disesuaikan dengan kondisi jalan Kemudian yang ketiga adalah Karena faktor usia mobil Jadi untuk yang ketiga ini adalah Sangat wajar sekali Karena usia kendaraan kalian yang Memang sudah Seharusnya mengganti kampas kupling Oke Karena kalian semua sudah mengetahui penyebab-penyebabnya Sekarang saatnya kita membahas Mengenai ciri-ciri Kampas kupling yang sudah habis Ciri yang pertama adalah Kupling yang Tiba-tiba meninggi Jadi buat kalian semua Yang mengalami hal tersebut Yaitu Ketika pedal kupling Dari hari ke hari Atau dari Minggu ke minggu Kupling semakin meninggi Itu menandakan bahwa Kampas kupling kalian semua Mulai menipis Kemudian ciri yang kedua adalah RPM yang tidak seimbang dengan kecepatan RPM yang tidak seimbang dengan kecepatan Atau slip kupling Itu sudah menjadi ciri-ciri Yang pasti bahwa Kampas kupling kalian sudah habis Kemudian ciri yang ketiga adalah Mobil sulit untuk bergerak Yaitu ketika Dari mobil berhenti Kemudian kita masuk ke gigi satu Mobil terasa berat untuk bergerak Atau Hampir sama dengan slip kupling Kemudian ciri yang keempat Yaitu terciumnya bau hangus Atau bau gosong ketika melaju Jadi buat kalian semua Yang sedang mengendarai kendaraan kalian Tiba-tiba tercium bau hangus Atau bau gosong ketika jalan menanjang Atau ketika beban berat Maka itu merupakan ciri-ciri Kampas kupling yang sudah menipis Jadi buat kalian semua yang mengalami hal tersebut Ada baiknya kalian semua menghentikan kendaraan kalian Berhenti sejenak Kemudian setelah mesin dingin Kalian bisa menghidupkan kembali Dan bisa menjalankan kendaraan kalian Dan mengantarkannya ke bengkel terdekat Kemudian ciri yang kelima yaitu Mobil yang sudah tidak bisa melaju lagi Jadi ada kaitannya kalian dengan bau hangus yang tercium tadi Jika kalian terus memaksakan kendaraan kalian Maka kendaraan kalian sudah dipastikan tidak akan bisa lagi melaju Karena apa? Karena ciri yang kelima Sudah dipastikan kampas sudah habis total Atau hanya tinggal pelatnya saja Baiklah sedikit video dari saya Semoga bermanfaat Dan jika kalian semua menyukai video-video dari saya Silahkan tekan tombol like-nya Dan di-share ke teman-teman yang lain Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya